Intro Halo, pertanakan nama saya Helmy dari Fabricium Indonesia The Sound of Art disini saya akan sedikit bercerita tentang perjalanan kami selama hampir kurang lebih 5 tahun jadi Fabricium Indonesia itu berdiri pada tahun 2018 dimana ini tercipta atau terbentuk karena kita ada satu kegiatan kepemudaan disitu berlanjut menjadi satu usaha dan Alhamdulillah sampai hari ini kita berdiri makin kokoh makin kuat ya ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu contoh bahwa apapun yang kita lakukan selama disini kita memakai hati disini kita hobi akan menjadi sesuatu yang luar biasa nah disini saya mempunyai beberapa produk unggulan yaitu The Sound of Art kenapa The Sound of Art disini saya cerita bahwa dalam kita membuat satu produk ternyata kita sangat membutuhkan satu tema atau tagline berupa desain-desain yang akan kita angkat nah disini ada beberapa contoh di sini ada radio dengan kita temanya itu vintage tetapi juga sudah memikir rasa kekinian jadi radio-radio ini sudah berfungsi sebagai radio dan audio juga jadi sudah bisa support FM radio, bluetooth mode, USB dan lainnya dan disini juga Alhamdulillah pada kesempatan tahun-tahun sebelumnya kita juga menjadi salah satu ofisya di G20 terus kita juga menjadi salah satu ofisya juga di Motogipi, Mandalika terus juga kemarin kita berkesempatan menjadi salah satu tenen di acara Cina Expo di Naning kemarin pada tahun 2023 Alhamdulillah kemarin saya juga bertemu langsung dengan Bapak Wakil Presiden Indonesia dan mereka beliau juga sangat attention, sangat support dengan UMKM yang ada di Indonesia dan Alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi di mana produk-produk yang kami bawa ke sana itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri di CA Expo tersebut yang kami lakukan ini bukan hanya sekedar membuat satu produk tapi juga di sini kita juga membuat bagaimana caranya si pariwisata yang ada di Cancur juga terangkat karena di sini kita dekat dengan ibu kota, dekat Bandung, dekat Jakarta, ibu kota Indonesia tetapi kadangkala di sini terlupakan yang namanya Kabupaten Cianjur itu makanya di sini saya juga dengan kawan-kawan di sini berupaya mengangkat potensi wisata lokal itu melalui produk-produk yang kita bikin contohnya di sini ada Mode Wijaya Kusuma di sana di mana itu adalah tempat tinggal kami, workshop kami di sini dan juga kita mengangkat potensi wisata di antaranya ada Gunung Padang ada Cipanas, ada Cidaun dan lain sebagainya dan semoga ini bisa menjadi daya tarik tersendiri di mana produk ini kita juga angkat sebagai duta pariwisata ini baik untuk teman-teman yang lagi berjuang di bidangnya masing-masing tetap fokus dalam usaha, tetaplah sederhana, tetaplah ada di bidangnya masing-masing jangan tergiur kalau misalkan oh ini bisnis adalah yang lebih bagus tetap di sana karena kalau kita mempunyai satu ide gagasan yang sederhana kalau kitanya di situ istiqomah dalam artian tetap di bidangnya ini akan menjadi satu energi yang luar biasa tetaplah fokus mudah-mudahan nanti ada satu sisi di mana ada jalan karena setiap kita mempunyai ide gagasan dengan dilandasi dengan istiqomah pasti diridoi sama yang di atas jadi mungkin yang ingin saya katakan ini berpikirnya sederhana keluarkanlah semua dari hati karena karya terakhir dari mimpi dan usaha untuk membuat perubahan tetap semangat si Anjur makin kompak, makin bagus mudah-mudahan industri kreatifnya makin cemberlang lagi terlihat di dunia internasional terima kasih